Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi di channel jahit ya kali ini kita akan membahas yang lagi trending bagaimana menghapus akun Microsoft ataupun akun yang berada pada Windows kita teman-teman jadi di Windows kita ini terdapat dua akun yang dia nggak bisa dihapus begitu teman-teman orang mungkin lagi-lagi menambahkan email yang lain untuk Microsoftnya tiba-tiba dia nggak bisa dihapus nah kali ini bagaimana cara menghapusnya simak tutorialnya di channel aku oke teman-teman tentunya teman-teman harus masuk ke pengaturan jadi untuk membuka pengaturan ada dua cara teman-teman bisa menggunakan tombol search pencarian di sini kemudian bisa juga dengan tekan tombol Windows yang ada di pojok sebelah kiri teman-teman oke teman-teman silakan akses ke pengaturan ya nanti tampilannya akan seperti ini home-nya oke silakan teman-teman lari ke akun ya tentunya kita akan menghapus akun tentu kita harus masuk ke padahal nah setelah masuk di menu akun teman-teman silakan kemudian teman-teman cari disini ada akun yang atas itu fungsinya jadi ada akun tambahan taruh kita ya taruh teman-teman kita akan berada disini teman-teman nah ini saya contohkan saya sudah menambahkan akun yang sebelumnya ketika saya login ada dua akun perbarangan sekaligus bagaimana menghapusnya teman-teman tinggal dibuka saja bisa melalui kontrol panel teman-teman akan ditampilkan seperti ini teman-teman jadi ini tampilan dari kontrol panel jika teman-teman masih ber versinya belum ini teman-teman ya teman-teman versinya masih tampilan yu-nya begini itu bisa teman-teman pilih kategorinya menjadi latihkan nah teman-teman silakan cari user accountnya mana yang mau digunakan dimana yang akan dihapus ini saya masuk ke user account nah teman-teman setelah masuk user account di sini pastikan namanya kita sama yang mau kita hapus jadi masuk ke manage account ya teman-teman ya kita manage kita kliknya ini ada dua tampilan aku yang sudah aktif di PC saya bagaimana menghapusnya yang satu adalah administrator yang satu adalah WS atau tambahan dari akun kita jadi teman-teman silahkan tadi saya ulangi lagi sekali lagi teman-teman masuk kontrol panel silahkan pilih account ya kemudian masuk ke manage other akunnya untuk menghapusnya teman-teman tinggal menu delete ya ini dipilih silahkan delete akun ya ini delete akunnya untuk ada file yang mau di hampir apa nggak saya nggak butuh akun yang di hampir teman-teman jadi ketika teman-teman ada akun mendelete-nya dengan seperti itu jadi sangat simpel sekali ya untuk mendelete sebuah akun yang berada pada Windows kita jadi mau versi yang Windows Windows 7 maupun Windows 10 itu sama ya teman-teman jadi ketika ada akun begini aku yang tadi kita daftarkan ini tinggal kita block ya kita block atau ini kan tidak dapat skin yang tadi awalnya dia bisa skin sekarang dia sudah hilang teman-teman karena kita sudah menghapusnya sudah menghapus pada menu kontrol panel di akun sini oke guys setelah misalnya teman-teman sudah menghapus pada ini ya ini masih masih tersisa ya masih tersisa akun dari kami kita jadi kita mendelep yang ada disini terus bagaimana ketika menghilangkan yang disini juga jadi tidak caranya sangat simpel sekali teman-teman silahkan masuk ke akun Microsoft temen-temen yang sebagai pengolah tentunya sebagai pengolah yaitu email yang didaftarkan sebagai pengolah awal untuk menghapusnya teman-teman silahkan keluarkan dari grup warga jadi kita kita keluarkan email ini dari grup kita ya tidak keluarkan ada peringatan seperti ini ingin menghapus berarti kita akan centang tersiap teman-teman jika centang dari selama habis dari keluarga aktifitas melakukan tidak lagi di kelompokkan keluarga jadi teman-teman jadi kan dihapus nah jadi kita keluarkan nah ini kita keluarkan jadi selesai jadi tidak ada akun keluarga lagi yang berada pada Microsoft kita teman-teman jadi jika teman-teman mau membuat keluarga tinggal buat grup keluarga jadi laptop kita bisa dilakukan secara pekerja jadi sangat simpel sekali teman-teman untuk menghapus akun pada Microsoft Windows nanti mungkin bagaimana cara menambahkan akunnya simak video selanjutnya saya bikin video yang kedua atau yang ketiga nanti teman-teman bisa ngecek bagaimana menambahkan akun Microsoft pada Windows 10 oke teman-teman jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!